guys selamat datang di channel cara pintar kali ini gue bakalan kasih tutorial cara memasukkan cairan bantubles namanya apa mas itu mas cairan bantubles oh fungsinya itu untuk mencegah kebocoran guys jadi kalau misalkan bahanmu itu bocor cuman dikit aja itu bisa diatasi dengan cairan itu tadi cairan bantubles nah langkah yang pertama lepas dulu pentilnya jadi pentil yang ada di sini dilepas guys kemudian nah itu dilepas dulu pokoknya ban posisi enggak ada angin ya guys selanjutnya itu bapaknya mas selangnya jadi itu dibuka dulu dalamnya tadi harusnya tapi enggak direkam nah selanjutnya Oh kayak itu ya kayak anu kodok gitu kayak apa namanya kayak telur kodok ya enggak sih ya mani gajah mani gajah apa lagi mas nah jadi cairanya itu dimasukin semua guys satu botol itu dihabisin semua nah satu roda untuk satu roda nah biasanya kalau di toko-toko itu harganya berapa mas sekitar 40 lebih masa sekitar 40-50 ribu guys jadi lu enggak bak enggak enggak usah ini enggak usah nambal-nambal enggak usah lah kalau misalkan bocor cuma dikit aja udah masukin ini aja ini cara masukinnya ya itu dimasukin selangnya terus dipencet-pencet aja sampai habis itu ya bocor kenapa aku aja ketutup Mas pakai bisa Oh jadi pakunya dicabut terus dimasukin ini bisa Mas enggak perlu nambal berarti ya enak juga ya Nah jadi kita ini di bengkel merani guys namanya ajt ajt kalau lo mau custom motor Manolan terutama disini aja ajt lokasinya di merani merani nih aneka jaya teknik desanya apa Mas Minak Meranai desanya masuknya dimana ini kalau masuknya masih membang jaya Oh masuknya membang jaya kecamatan dan jabung guys jadi tetangga tetangga desaku guys disangkan ada di luhur disini merani desanya desa bang jaya Iya ya udah tinggal dihabisin aja guys udah nanti wadahnya bisa buat wadah oli guys aduh rante gua udah habis kan nah ini udah habis terus kemudian langsung dipasang aja nggak perlu dipompa dulu Oh langsung dipasang guys nah ini alatnya bikin sendiri bisa beli juga ada kok ini alatnya custom guys jadi alatnya ini dari klip klip motor ya klip motor terus dimodifikasi guys digerinda digerinda nah ini nih kayak gini lah modelnya Oke ini putar-putar gitu ya biar rata ya biar rata atau kayak mana maksudnya nih jadi dibutar-putar biar rata cukup rasita ya potikas disengwer malah meletit-meletit ya nih jadi kalau di gambarnya nih paku buahnya kayak gitu masih bisa ngatasi guys apalagi cuma bocor kecil gambar biasanya kan gambar itu kan menunjukkan kualitas dari produknya sendiri guys nah sekarang kita tinggal dipompa aja guys orang nyangkla tau nggak oh nyangkla ya cara ngumpah ya kayak gini guys serenya bedanya tuh kayak pordo aja jadi dicolokkan diincepkan terus dipencet gitu aja guys pencetkan ya gitu ini dipompas sampai atas lah pokoknya sampai atas bahasanya campur-campur itu yang serap obo jenengnya youtuber pemula ya hehehehehe yang montarku bertahun bandingnya hutan yang aku woternya tuh weh jangan serang masuk turun atas tuh ini tembela udah tembela tembelanya kursi tajian nih tembelanya kursi tajian nih weh tembela diusuk-usuk lagi tembela coy segera titelnya diusuk-usuk loh serawas weh emu pas masang kemoyo dipenganu ya dikait tutorial lali guys guys jadi tadi aku itu masang ini guys masang peninggi peninggi sok ya biar soknya itu tambah tinggi guys nah bedanya kalau montor-montor biasa itu ditambah biar biar nambah ketinggiannya ya cuma kalau ini tadi kan malah diperpendek masih tambahnya masang ya karena monoshock oh iya juga sih jadi kalau monoshock itu peningginya itu bukan ditambah tinggi gitu bukan tapi malah diperpendek peningginya itu guys jadi biar ibaratnya armnya ini ya armnya ini narik kebawah masang ya jadi armnya naik kebawah terus asisnya itu naik keatas otomatis soknya itu bisa tinggi guys kayak gitu monternya nungging monternya nungging nah ini tadi rencananya mau pasang ini pasang yang depan cuman ternyata harus ganti seling trim dan belum kebeli guys sekarang dicoba mas terima kasih sampai ketemu lagi di episode selanjutnya jangan lupa subscribe like dan juga komen guys kalau ada pertanyaan silahkan komen aja terima kasih bye bye see you next time terima kasih terima kasih